Udah lah Pak Jokowi, kalau misalnya di tahun 2024 nanti Pak Jokowi udah gak maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak tinggal tunjukin aja siapa nih calon yang Bapak dukung, siapa calon yang Bapak inginkan untuk menggantikan Bapak. Itu otomatis akan didukung oleh semua rakyat terutama masyarakat NTT dukung 100% ya Pak. Intinya bukan Anies Paswedan. Mau elektabilitas Pak Anies Paswedan lebih tinggi ke, mau Pak Ganjar Pernowo lebih tinggi ke, mau siapapun itu lebih tinggi ke, tidak peduli. Yang penting Pak Jokowi sudah umumkan saya mendukung ini ya, semua dukung. Jadi tidak usah terlalu yakin dengan elektabilitas atau survei-survei dari para toko-toko atau calon-calon itu gak usah terlalu yakin. Dan saya lebih percaya nanti di finishing, di akhir-akhir, kalau misalnya Pak Jokowi sudah dukung, ya itu yang akan kita dukung. Oke teman-teman semuanya, jadi disini saya tidak mau membahas hal itu lagi ya. Saya sebenarnya mau membahas saat kemarin bulan-bulan lalu terjadi bencana siklon tropis roja yang menimpa saudara-saudari kami di Adonara, Lambata, kemudian di daerah-daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur. Pak Jokowi menjanjikan untuk mereolakasikan para korban bencana. Dan untuk mendirikan rumah secepat-cepatnya. Jadi tadi saya sudah berbicara dengan Gubernur, NTT, dan juga dengan Bupati Lambata. Nanti dengan persetujuan masyarakat, lokasi ini akan dipindahkan, akan direlokasi. Dan secepatnya akan dibangun. Dalam waktu yang secepat-cepatnya. Nah itu tadi adalah janji dari Pak Jokowi saat beliau mengunjungi langsung korban bencana alam siklon tropis roja di Adonara. Dan sekarang kabar baiknya adalah pemerintah melalui kementerian PUPR akan segera membangun hunian tetap atau rumah bagi para korban bencana alam ini. Dengan sistem teknologi rumah risa ya. Rumah risa atau kalau kepanjangannya itu rumah instan sederhana sehat. Nah bagi teman-teman yang belum tahu apa itu rumah risa. Jadi rumah risa itu adalah teknologi konstruksi. Sebuah rumah yang bisa dibongkar pasang ya. Jadi dia menggunakan bahan beton bertulang sebagai struktur utamanya. Jadi rumah ini proses pembangunannya dia tidak lagi menggunakan batako atau semen tetapi tinggal dibongkar pasang saja. Salah satu lokasi yang akan dibangun huntap ini berada di WSSA 1 Desa Tanjung Batu Kabupaten Lembata. Kementerian PUPR telah melakukan pematokan seluas 4,3 hektare dari rencana total luas lahan yang akan dihibahkan sebesar 10 hektare. Pada lokasi ini akan dibangun 154 unit huntap. Saat ini Kementerian PUPR tengah melakukan peletakan batu pertama di lokasi pembangunan huntap BAYSSA 1. Pembangunan Moak Risa sejumlah 2 unit juga sedang dilaksanakan dan ditargetkan selesai dalam 2 minggu ke depan. Pembangunan 2 unit Moak Risa juga akan dilaksanakan pada lokasi-relokasi lainnya setelah pematokan lahan dan proses hibah dilakukan. Kementerian PUPR telah menghitung perkiraan kebutuhan biaya program pembangunan rumah Risa dalam rangka relokasi pemukiman dengan keperluan anggaran tahun jamak sekitar Rp338 miliar, yakni tahun anggaran 2021 sebesar Rp236 miliar dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp102 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut dinyatakan untuk pembangunan sebanyak 1.000 unit Risa, terdiri dari di Lembata sebanyak 700 unit dan Adonara sebanyak 300 unit. Di samping 2 kawasan ini, pemerintah daerah mengusurkan 4 lokasi tambahan untuk relokasi, yaitu di Kabupaten Kupang sekitar 14 unit rumah, Kota Kupang sekitar 530 unit rumah, Kabupaten Alor sekitar 599 unit rumah, dan Kabupaten Rotendau sebanyak 153 unit rumah. Nah, teman-teman, sebagai warga NTT tentunya kita sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini, Pak Jokowi beserta jelajarannya, dan juga pemerintah daerah, dan semua pihak yang sudah memberikan sumbang sihnya bagi Nusa Tenggara Timur. Kita berharap semoga kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh badai siklon tropis roja, ini segera berakhir, dan masyarakat NTT mulai menatap ke arah yang baru, mulai membangun lagi daerahnya. Nah, terakhir ya, teman-teman, pelajaran atau poin yang bisa kita petik, kita ambil dari pemimpin seperti Pak Jokowi ini adalah, kalau dari saya pribadi ya, Pak Jokowi ini ketika dia sudah mengucapkan janji, dia pasti akan menepati. Dan ini terbukti ya, teman-teman. Dan dia tidak banyak bicara, dia tidak perlu gembar-gembur sana-sini, dan dia lakukan itu. Ibaratnya Pak Jokowi ini dia bekerja seperti tuyul. Artinya, proses-prosesnya itu tidak kelihatan, tetapi hasilnya jelas, hasilnya nyata. Memang dari pemerintah itu tidak mudah ya, teman-teman. Pasti pusing. Mana dia memikirkan hal-hal lain, mana dia memikirkan, belum lagi ada oknum atau kelompok-kelompok yang ingin merubah sistem negara, yang ingin menjadikan negara ini negara kilafah, dan sebagainya. Belum lagi ada gerakan-gerakan separatisme, mana dia harus fokus lagi ke pandemi COVID-19, mana dia lagi fokus ke bencana-bencana alam, mana dia pikirkan visi-misinya untuk proses pembangunan. Memang tidak mudah. Yang mudah itu masyarakat ya. Masyarakat itu enak. Tinggal mengkritik pemerintah. Tetapi kita tidak tahu nih, pemerintah yang siang malam bekerja untuk kita. Oke, teman-teman. Itu saja. Sampai jumpa lagi di episode berikut. Thank you.